Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian. Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai 27, lalu dilanjutkan dengan 1 Timotius 1 ayat 2 sampai 8. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar, sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia, yang menjanjikannya, setia, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kepada Timotius, Anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak, dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus, dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng, dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik, kalau tepat digunakan. Sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 10 ayat 25 dan 1 Timotius 1 ayat 2 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kepada Timotius, Anakku yang sah di dalam iman, Kasih Karunia, Rahmat dan Damai Sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus, Tuhan kita, Menyertai Engkau. Judul renungan kita hari ini adalah Bertumbuh menjadi lebih baik, ditulis oleh Maria Kesmetan, Sahabat suara kasih, Kita adalah manusia yang terdiri dari roh, tubuh dan jiwa. Kita biasanya mendapatkan payung atau pelindung jiwa, dan tubuh kita dari orang tua sejak kecil. Selain itu, kita juga perlu punya payung pelindung bagi roh kita, melalui orang-orang rohani yang lebih dewasa. Itu yang kita sebut dengan mentor rohani. Dalam 1 Timotius 1 ayat 2 disampaikan, Kepada Timotius, Anakku yang sah di dalam iman, Kasih Karunia, Rahmat dan Damai Sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus, Tuhan kita, Menyertai Engkau. Rasul Paulus memberikan dirinya, Untuk memimpin seorang anak muda bernama Timotius, Melalui Paulus, Timotius bertumbuh secara rohani, Dan dipercayakan memimpin jemaat Tuhan, Setiap benih rohani yang ditabur Paulus atas Timotius, Membuatnya terus bertumbuh. Kita bisa melihat contoh ini sebagai hasil dari sebuah proses mentoring rohani, Di dalam perjanjian lama, Kita juga bisa menemukan contoh mentorship yang sama, Seperti halnya Elia dengan Elisa dan Musa dengan Joshua. Inilah sistem yang diterapkan gereja, Bagaimana orang-orang yang dewasa rohani, Meregenerasi iman kepada orang-orang yang lebih muda secara rohani, Seorang mentor berfungsi bukan saja hanya mentransfer nilai-nilai, Tetapi juga akan bergaul, Memberi arahan dan contoh, Hidup mereka akan lebih dulu menjadi contoh, Sehingga orang-orang yang dimuridkan juga mengikuti. Untuk lebih jauhnya, Kita bisa belajar tiga hal pentingnya peran mentoring, Yaitu pertama, Orang yang dimentor akan mendapatkan arahan yang jelas, Tentang nilai-nilai apa yang harus dihidupi. Yang kedua, Mentoring rohani bisa menghasilkan pertumbuhan rohani yang lebih signifikan, Karena seorang mentor bisa menjaga pertumbuhan rohani, Seperti sebuah tanaman yang tumbuh dengan baik, Karena dirawat dan disiram setiap hari. Yang ketiga, Potensi bisa dikembangkan dengan maksimal, Hanya seorang mentor yang bisa mendalami lebih banyak, Tentang potensi di dalam diri seseorang, Sehingga murid atau orang yang dimentor, Bisa dibentuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Sahabat suara kasih, Besarnya manfaat mentoring menjadi pengingat bagi kita, Bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendirian, Kita memerlukan orang lain untuk mendukung kita secara rohani. Karena itu firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, Tetapi marilah kita saling menasihati, Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita renungkan, Hari ini mari merenungkan ayat renungan kita hari ini, Dan mulai mencari komunitas yang tepat, Untuk kita bertumbuh lebih baik, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, Terima kasih atas kebaikan, Yang telah engkau tunjukkan kepada kami, Tolonglah kami Bapak, Untuk mencurahkan kebaikan itu, Kepada sesama kami, Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertamu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami, Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pada siang hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap hari, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada siang hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, Siang hari ini, Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin Sahabat suara kasih, Saya mengundang saudara sekalian, Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Marilah kita sampaikan, Apa yang menjadi harapan, Pergumulan, Masalah, Atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini, Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, Kepada sang pencipta, Pelindung, Dan pemelihara bagi hidup kita, Mari kita serahkan segala pergumulan kita, Dan harapan kita, Sembari mengakui dosa-dosa kita, Dan berserah penuh kepadanya, Marilah dari kita masing-masing, Berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Marilah kita berdoa, Sari kata-dosa kita, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton